Musik Monumen Jogja Kembali ini dibangun karena menyimpan sejarah yang sangat penting Waktu itu peringatan Jogja Kembali itu diperingati di kota Yogyakarta Diperingati setiap tahun Kemudian untuk mengenang ini supaya tidak hilang oleh Bapak Kolonel Sugarto Waktu itu sebagai wali kota Yogyakarta menggagas berdirinya Museum Jogja Kembali Supaya peristiwa Jogja Kembali itu akan dikenang selama-lamanya Memang ini dibangun letaknya dulu yang menentukan itu Belius Riswa Tanam Bungku Bono ke-9 Kenapa dipilih di sini? Karena tempat ini dulu adalah titik terakhir mundur Belanda dari Yogyakarta ke Megelang Itu yang pertama Kemudian yang kedua bahwa tempat ini lokasi ini sangat strategis di pinggir ringrot utara Dan dulu tempat periwisata yang paling terkenal itu hanya Perambanan dan Borobudur Kita di tengah-tengah Kemudian yang paling penting lagi karena ini di titik garis imajiner Di garis imajiner tentunya masyarakat Yogyakarta sudah tahu Garis yang mendatangkan rezeki Maka dipilihnya tempat ini dibangun Museum Monumen Jogja Kembali yang tingkatnya nasional Dulu pembangunan Monjali ini Panitia itu tidak serta-merta mendapatkan bentuk seperti gunung atau tumpangan ini Tapi diadakan suatu sayembara Dan sayembara-nya pengikutnya banyak sekali mas Tercatat ada 140-an peserta seluruh Indonesia Tapi ini diambil pemenangnya Pemenangnya diambil dari juara 1 sampai 3 Itu kebetulan juara 1 itu Bapak Doktor Andes Sunarya dari ITP Bandung Itu karena bentuknya itu sangat unik dan menarik Gampang dikenal oleh orang Bentuknya seperti tumpeng atau gunungan Itu sebetulnya juga mengandung filosofi Mengandung lambang-lambang Saya sampaikan ya Bahwa seperti gunung itu bentuk yang melambangkan kekuatan Gunung itu kan sangat kuat sekali Kemudian yang kedua Melambangkan kesucian Karena kalau orang Jogja khususnya dan Jawa pada umumnya Kalau ada suatu acara sakral Itu biasanya kan memakai tumpengan Dari nasi putih yang bentuknya seperti gunung Itu adalah lambang kesucian Jadi Munjali ini melambangkan suatu kesucian Merilakan jiwa dan raga untuk memperdahankan kemerdekaan Kemudian yang ketiga Sebagai lambang periode waktu Kita tahu kalau dalam pewayangan itu ada gunungan Mau alih cerita itu pakai gunungan Nah ini Munjali seperti gunungan itu melambangkan Periode waktu zaman penjajahan kekemerdekaan Bahwa dulu kita dijajah Kemudian kita sudah merdeka Kita tinggal mengisi kemerdekaan ini Bung Karno mengatakan Jas merah Jangan sekali-kali melupakan sejarah Karena sejarah sangat penting sekali Tuhan Yang Maha Esa Di dalam Alkitab Dua per tiga semua isinya adalah sejarah Nah ini sejarah sangat penting Ada Terakhir ada tiga teori Untuk menganturkan suatu negara Satu Kaburkanlah sejarahnya Dua Hilangkanlah sejarahnya Tiga Putuskan tali hubungan dengan leluhurnya Nah ini sejarah masuk di situ sangat penting sekali Maka dari itu kita harus mempertahankan sejarah itu Museum Jogja Kembali ini menyimpan sejarah perjuangan kita sudah merdeka Di tahun 45 sampai 49 Kita sudah merdeka Kemerdekaan tidak diakui oleh Belanda Nah ini dalam rangka mempertahankan Artinya apa? Artinya relevan Sampai sekarang kita harus mempertahankan Dan cara-cara kita menarik untuk generasi sekarang Ya kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh generasi kita Umpamanya senengnya selfie Ya kita membuat tempat-tempat untuk selfie yang hubungannya dengan kepala lawanan Seperti di belakang saya ini Ya ini tempat-tempat selfie yang bisa untuk selfie para pengunjung Gratis ya Ya kemudian ya kita melalui medsos Kita promosi melalui medsos Di FB atau IG dengan Belajar Sejarah Dari Rumah Kita setiap hari Selasa dan Sabtu mengupload koleksi yang ada di Munjali ini Dan bisa dibaca oleh anak-anak milenial sejarah tentang mempertahankan kemerdekaan Di hari Selasa dan Sabtu Kemudian juga kita selalu memperingati atau mengadakan event Setiap ada peringatan-peringatan yang hubungannya dengan nasionalisme Umpamanya seperti 10 November, 1 Maret Itu kita selalu mengadakan suatu acara Pesan saya untuk generasi milenial Mari kita tetap selalu belajar sejarah Belajar sejarah untuk membangkitkan jiwa patriotisme kita Sejarah sangat penting Datanglah ke museum untuk mengetahui tentang sejarah apapun Khususnya tentang sejarah perjuangan bangsa Republik Indonesia Mempertahankan kemerdekaan Yaitu di Museum Monumen Jogja Kembali Terima kasih Terima kasih